Baik, di video kali ini pada mata kuliah dinamika sistem dan simulasi saya melanjutkan materi kuliah Step Space Method dari Bunike yang akan saya lakukan adalah memberikan gambaran terkait simulasi menggunakan Python mungkin saya ingin review sedikit hal-hal teknis yang kita perlukan untuk dikuasai terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh yang pertama, saya menunjukkan tentang matriks tentu ini sudah dibahas ya dengan Bunike cuma yang menjadi catatan begitu disini bentuk AX sama dengan B A dan B merupakan masing-masing matriks berukuran 2x2 oh, maksud saya yang A itu matriks namun yang B itu matriks 2x1 yang A itu 2x2 nah, bentuk inilah yang nanti akan terus-menerus kita gunakan dalam memodalkan suatu persamaan diferensial persamaan diferensial order 1, 2 yang keduanya linear ya, karena kita mengamati sistem linear baik, ini beberapa definisi mungkin yang akan beri saya catatan tebal state space state space itu adalah dimensi ruang yang memiliki koordinat x1, x2, dan seterusnya itu merupakan kondisi atau kumpulan dari perilaku sistem nanti kita akan ke situ nah, state space equation yang akan kita pakai terus-menerus ini formatnya tidak berubah seperti yang tampak di layar bentuknya X dot X dot itu cirinya adalah turunan ya berarti turunan 1 kalau X dot kalau X dotnya 2 X dot dot begitu itu turunan kedua nah, X dot disini berarti kan perubahan ya karena dia diferensial isinya adalah matriks AX plus BU yang A dan B itu adalah matriks N kali N yang B itu N kali R nanti kita akan terus-menerus menggunakan itu X disini adalah state, kondisi jadi informasi kondisinya itu ada di AX sementara informasi input itu dari BU selanjutnya persamaannya adalah Y sama dengan CX plus DU CX itu adalah state state matriksnya tapi output jadi kondisi tetapi sudah menjadi output kemudian D itu adalah direct transmission metric input tetapi langsung masuk ke output nah, gambaran yang lebih jelasnya itu ada pada bentuk seperti ini jadi informasi A, B, C, D tadi di atas ini gambar visualisasinya A itu terletak di bawah begitu dia menjadi kondisi feedback ya state space-nya kemudian yang B itu adalah direct input betul-betul dari UT UT yang ada di sisi kiri itu menjadi input ke dalam sistem nah, inilah X dot sama dengan AX plus BU adalah hanya satu gambaran hanya satu gambaran potret dari perubahan sistem kemudian pada output Y output Y di sebelah kanan itu memiliki masukan dari CX plus DU DU, D sebagai suatu nilai matriks yang U itu input jadi direct input langsung dilempar tanpa perlu proses apapun sementara CX CX itu adalah bisa dibilang ya hasil keluaran hasil keluaran dari perubahan sistem oke AX BU, CX DU mohon diingat itu nah, ini akan saya lewati inilah contoh-contoh proses dari sistem pegas masa kemudian membentuk persamaan diferensial kemudian dilanjutkan dengan menyusun state space-nya saya tidak ke situ tetapi nanti saya akan berusaha menjawab atau memberikan ilustrasi-demonstrasi bagaimana cara menyelesaikan pertanyaan yang ada di slide ini saya akan lanjut ke Miro pertama-tama saya ingin menunjukkan tentang pemodelan state space yang ingin saya tunjukkan mula-mula adalah first order differential equation yaitu order pertama baik order pertama ditunjukkan dari munculnya DX per DT ya 3 DX per DT sama dengan 12X sama dengan 6U lalu persamaan berikutnya yang kita peroleh adalah Y sama dengan X itu adalah asumsi sistem ya yang diketahui dari sistem kita seperti itu nah berikutnya teorinya adalah ini saya lanjutkan saja jadi DX per DT itu ukurannya N kali 1 jadi dia memanjang ke bawah ya memanjang ke bawahnya itu N kali 1 kemudian A itu matriks ukuran N kali N dia selalu persegi karena kalau misalkan Nnya 1 maka dia 1 kali 1 kalau 2 berarti 2 kali 2 kemudian nilai X nya itulah N kali 1 jadi biasanya X1 X2 X3 dan seterusnya mengikuti DX per DT jadi kalau dilihat mereka ini identik ya N kali 1 N kali 1 jadi kalau misalkan merasa tersesat itu tolong di cek nilai N kali 1 nya apakah X nya sama dengan DX per DT nya berikutnya BU B itu ukurannya N kali M yang mana M itu tergantung jumlah input jadi kalau misalkan di sistem yang ada di slide tadi inputnya hanya ada 1 maka M nya ikut 1 kalau M nya 1 berarti B nya N kali 1 gitu ya memanjang ke bawah nah ini nanti yang akan perlu-perlu sekali kita periksa dengan seksama berikutnya pada Y sama dengan CX plus DU sama ya untuk X dan Y ini harus sama ukurannya oh sebentar Y kali 1 berarti dia menurun ke bawah maka ada output itu bisa beberapa Y1 Y2 Y3 Y4 dan seterusnya tapi ke bawah kemudian C itu matrix Y kali N dimana N nya ya tergantung dari dari yang atas DX DT DX per DT ya tergantung yang di atas kemudian X nya adalah N kali 1 ya dong karena kalau misalkan X posisi di atas itu ada X1 X2 X3 maka C nya nanti akan bertemu dengan X1 X2 dan X3 kemudian yang terakhir DU sebagai direct input itu ukuran D adalah Y kali M ini tergantung input kalau inputnya hanya ada 1 maka M nya 1 jika U nya ada 2 maka M nya sama dengan 2 sehingga nanti diperlukan Y kali 2 jadi ada Y1 dan Y2 kemudian U nya kalau misalkan 2 tadi 2 kali 1 maka ada U1 dan U2 jadi itu saya mau recap tentang ukuran matrix kemudian saya ingin menjawab dari pertanyaan ini 3 DX per DT ditambah 12X sama dengan 6U lalu ada persamaan berikutnya Y sama dengan X maka yang bisa kita recap adalah input nya ada 1 state nya ada 1 output nya ada 1 input ditandai dengan variable U state dengan variable X dan output dengan variable Y lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi persamaan yang bisa diolah oleh perangkat simulasi python kita itu caranya dengan merapikan bentuk DX per DT nya disitu tampak DX per DT nya itu nilainya 3 itu yang pertama kemudian di rumpun sisi kiri itu masih ada 12X maka tugas kita adalah memindahkan nilai 12X itu ke sisi kanan baik kalau gitu kita tulis ulang dulu aja 3 DX per DT ditambah 12X sama dengan 6U itu adalah persamaan awal kita kemudian diketahui juga X sama dengan G nah ini bisa dibagi 3 ya dibagi 3 pada seluruh ruas DX per DT ditambah 4X sama dengan 2U nah masih belum merapi DX per DT sama dengan minus 4X ditambah 2U jadi bentuk ini sudah standar ya kita ingat tadi kita punya X dot sama dengan apa A X ditambah BU berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa nilai A disini sama dengan minus 4 kemudian B itu adalah 2 selanjutnya kita juga perlu menghitung atau menyesuaikan bentuk Y bentuk Y itu diketahui adalah sama dengan X dimana bentuk formal yang perlu kita miliki adalah Y sama dengan CX ditambah DU CX plus DU coba lihat di kesini kira-kira apa yang kurang yang kurang adalah U gitu ya yang kurang adalah U 0 kenapa kok 0 ya karena Y sama dengan X gitu ya sehingga kita bisa menuliskan kembali bahwa C dan D masing-masing bernilai 1 dan 0 ya C nya 1 oke karena tulis ini cuma X nah dari sini kita sudah bisa langsung masuk ke Google Collaboration oke ini kita simpan dulu kita tandai dengan jelas begitu ya kita bisa ke sini nah disini saya sudah menyiapkan kode yang dimaksud mungkin kita disini posisinya sebagai pengguna saja saya mau kenalan dulu dengan ini silahkan mengunjungi halaman collab.research.google.com nanti cobalah create new buat baru notebook istilahnya notebook begitu ya disini collab notebook ini bisa mengeksekusi script atau kode-kode python yang pendek dan ya efisien begitu ya jadi sebetulnya kita meminjam resource dari google meminjam resource ram maupun prosesor atau storage nya juga dari google jadi tidak perlu komputer canggih bahkan dikendalikan dari hp kalian masing-masing juga bisa jadi sayang kalau tidak mencoba silahkan buka di hp collab.research.google.com kemudian nanti bisa melakukan operasi-operasi matematis operasi-operasi kalkulasi audio video ya semua yang bisa dilakukan oleh python bahkan machine learning juga bisa dilakukan ya cuma kita yang kita pakai disini yang simple-simple dulu lah ya kita belajar state space menggunakan operasi matrix baik ini saya tutup kalau gitu kita kembali disini ini bisa dilihat juga penggunaan ram dan disk yang ada ram digunakan 0,19 giga nah itu kita pinjem kita pinjem oleh layanan google dan gunakan akun itera tentu saja karena manfaatnya banyak oke kembali ke first order differential equation dari soal kita tadi bahwa kita tadi sudah meringkas nilai A B C dan D masing-masing adalah minus 4 2 1 0 sehingga untuk first order ini sangat mudah cukup kalian ketikkan seperti yang telah saya lakukan di layar dan dari sana ini saya ini saya lebarkan begini nah silakan di eksekusi sesuai dengan apa yang diketik definisi yang warna ungu import numpy snp from cpy import signal dan seterusnya itu itu perlu dilakukan di awal program untuk mengundang library yang kita butuhkan disini kita membutuhkan perhitungan oke ada sinyal juga yang perlu kita olah kemudian yang terakhir adalah memplot grafik jadi itu apa ya intro dari kode kita berikutnya adalah deklarasi variable deklarasi variable nya kita ada 4 kemudian ada olah perintahnya komen nya adalah itu c1 signal state space kemudian ada t1 y1 berarti ini upaya untuk memplot data dalam bentuk t dan y jadi t itu ke waktu y itu magnituda ke atasnya itu signal step sis 1 oke kemudian perintah terakhir itu plt.plot sebuah perintah untuk memplot data t dan y begitu ya cara running kodenya bagaimana kalian lihat ada tanda segitiga play seperti musik disitu ya sudah tinggal di klik play saja ini seharusnya tidak lama jadi meminjam prosesor dari google langsung saja waktu tadi olahnya cuma kurang dari 1 detik ini hasilnya ini hasilnya dan ini mungkin gak perlu saya simpan ya gak perlu saya pindahkan ke mirror biarkan begitu saja sehingga inilah solusi output sinyal dari y sama dengan cx plus du berikutnya mari kita beralih ke second order differential equations disini kita punya persamaan differential yang lebih banyak disitu ada perubahan posisi dari dua objek ada dx1 per dt sama dx2 per dt ada juga kondisi x1 x2 jadi y sama dengan x1 plus x2 per 2 itu juga persamaan yang akan kita perlukan nantinya baik berarti yang harus kalian lakukan adalah pertama-tama mengidentifikasi inputnya ada berapa state-nya ada berapa outputnya ada berapa disini kita bisa tuliskan langsung inputnya satu state-nya dua yaitu x1 dan x2 kemudian outputnya hanya ada satu ya outputnya hanya ada satu y bukan y1 y2 tapi y saja gampang ya oke kemudian jangan lupa ada format format apa pola x dot sama dengan ax plus bu dan y sama dengan cx plus du kita gak akan ganti-ganti selalu gunakan state space dengan bentuk persamaan seperti ini nah kemudian yang beda dari first order adalah x dot kita saat ini kita punya dua punya state space nya ada dua maka ada x dot satu x dot dua seperti yang tampak di layar kemudian disini masih saya kosongi sengaja karena memang tugas kita adalah untuk menurunkan dari isi persamaan nah kita perlu merapikan dulu nih kita perlu merapikan kita terus ulang dulu dari persamaan ini sepertinya kita perlu langsung membagi dengan dua oke kita kita bagi dua d ini salah dx1 per dt ditambah 3x1 dibagi dua berarti 4u nah ini saya pindah ke bawah biar kita bisa link gitu dx1 per dt sama sama dengan minus 3x1 ditambah 4u ini sudah standar ya ini berarti kan bentuk ab oke ini bentuk ab berarti saya cek dulu kita bisa langsung masukkan ke dalam ini minus 3 kemudian ada x2 gak gak ada berarti 0 kemudian nilainya 4 u nya oke simple kemudian kita lanjut ke yang bawah nih yang bawah ini bisa kita bagi 3 berarti dx2 per dt ditambah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0 lalu kita pindahkan ke bawah sambil merapikan dx2 hanya di sisi kiri satu-satunya lalu sisanya sisanya di sisi kanan minus minus 2x1 di kurangi 3x2 outputnya berapa outputnya tidak ada ya kita tulis saja plus 0 u gitu berarti kita masukkan satu persatu karena ini masih state space x dot 2 minus 2 disini minus 3 disini dan terakhir 0 disini berikutnya kita mencari y diketahui y sama dengan setengah x1 dan setengah x2 kita tulis saja y sama dengan setengah x1 ditambah setengah x2 lalu u nya berapa ditambah 0 u gitu kan gampang kemudian kita masukkan aja setengah setengah 0 ini adalah hasil yang kita harapkan maka terakhir kalau bisa kita data seluruh abcd kalau mau rapi disini aja kali A minus 3 B nya oh gak bisa gak bisa begitu ini udah matrix kalau sudah matrix berarti A itu adalah matrix oh ya sudah itu ngapain terus lagi ini udah bentuknya matrix jadi fokus lah pada bentuk ini dimana ini saya kasih begini kali ya ini A B sengaja warnanya warna kuning tidak begitu mencolok tapi intinya untuk tanda bahwa ini abcd yang kita inginkan silahkan masukkan ke dalam python mungkin yang perlu dipelajari adalah sintaksnya bagaimana membuat matrix dengan tanda tutup kurung dan buka kurung nya itu oke jadi disini sudah saya siapkan jawabannya second order differential equation intinya intronya sama kita perlu import nanti from scipy juga matplotlib import matplotlib dan seterusnya itu intro biasa kemudian identifikasi bentuk A bisa dilihat disini A nya itu matrix nya jadi kalau mau pindah baris itu harus dipisahkan oleh koma jadi min 3 titik 0 sekali lagi untuk penulisan angka dalam isian deklarasi variable ini harus diberikan titik 0 untuk apa ya ya memberikan kepastian sih bahkan 0 pun harus dituliskan 0 titik 0 sebagai 0,0 kalau dikitakan koma tapi kan kalau orang inggris ya titik ya jadi minus 3 itu lengkap seperti itu minus 3 0 minus 2 minus 3 itu adalah matrix A kita kemudian yang B itu adalah input input kita adalah matrix 4 0 maka cara menulisnya seperti itu kemudian yang C C itu setengah-setengah nah karena dia satu baris satu baris ya tapi beda kolom itu cukup dipisahkan koma seperti itu kemudian yang D itu hanya 0 ya oke tapi tetap penulisannya 0.0 itu yang formal seperti itu di python nanti kalau kalian salah input ketika running biasanya langsung error saja error nanti ya kemudian yang bagian bawah sis sampai plt itu kita copy paste dari atas saja ya kita copy paste saja tetapi ingat mengganti nilai sisnya itu sis 2 T nya T2 Y nya Y2 agar tidak tumpuk dengan variable yang ada di atasnya karena meskipun ini sebenarnya runningnya ya takutnya ini tumpuk nilai ya jadi kalau kalian pernah pakai matlab setiap variable itu menyimpan nilai dan bisa dipanggil oke silahkan dicoba ini kalau saya nanti ini bisa langsung saya running runningnya begini tunggu sebentar langsung hasilnya jadi 1 detik saja nah inilah bentuk sinyal yang kita inginkan oke berikutnya saya akan langsung ke second order juga tapi second order nya persamaannya begini oke persamaannya 4D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 2D Y per DT ditambah Y sama dengan 3U inputnya ada berapa nih oh ya terus kemudian X identifikasinya nanti 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 saya perlu buka sesuatu oke jadi disini kita perlu memisalkan disini isinya Y semua mana X nya gitu kita perlu memisalkan misalnya X1 sama dengan Y lalu X2 adalah D Y per DT berarti kita punya 2 state space oke kondisi state nya sorry bukan state space kita punya 2 state yaitu X1 dan X2 kemudian ada lagi DX2 per DT sama dengan yaitu ya turunan kedua dari D kuadrat Y per DT kuadrat itu yang kita dapatkan kemudian kita masih berbentuk standar ya kita nanti ngejarnya ke arah standar nah untuk itu kita perlu mengolah kembali bentuk yang ada di atas ini bentuk awal persamaan sistemnya kita bisa menulis ulang persamaannya menjadi 4 di atas apa D kuadrat Y per DT kuadrat disini ekivalen apa ekivalen DX2 oke DX2 per DT jadi dari order 2 itu diturunkan ke order 1 tapi menggunakan X kemudian ditambah 2 DY per DT nah DY per DT itu setara dengan 2 X2 kemudian ditambah ada Y Y itu sama dengan X1 ditambah X1 sama dengan U U itu tidak berubah 3U gitu ya jadi ini kondisi yang kita inginkan kemudian ada DX1 per DT enggak DX1 per DT itu X2 ya nah kita kita kan belum menurunkan ini DX1 per DT sama dengan DY per DT sorry DT DY per DT itu juga sama dengan X2 berarti DX1 per DT itu sama dengan X2 gini ya saya tulis begitu kemudian persamaan DX2 per DT itu perlu kita rapikan dengan cara membagi ini semua 4 DX2 per DT tapi sekaligus kita pindahkan ke ruas kanan ya sama dengan nah X2 itu setengah berarti ya 0 tapi minus dimulai dari X1 aja kalau gitu 0,25 X1 ditambah 0,5 X2 ini salah semua harusnya minus ya minus ini minus ditambah 3U ini adalah bentuk formal yang sudah kita inginkan saya rapikan dulu kemudian kita tulis ulang disini minus 0,25 X1 dikurangi 0,5 X2 ditambah 3U oh salah 3 nya harusnya kan masih bisa dibagi ya 3 dibagi 4 berapa ini gak telit ya 0, 0,75 0,75 0,75 coret 75 U berikutnya DX1 per DT sudah terjawab sama dengan X2 tetapi yang lengkap kan harusnya penulisannya X1 plus X2 plus U gitu ya maka sebaiknya disini saya langsung perbaiki saja meskipun gak ada yang salah dengan bentuk seperti ini itu dengan X sorry dengan X1 ditambah X2 ditambah U yang ini 0 1 0 gitu ya ini agar bentuk persamaannya standar sehingga kita juga bisa mengidentifikasi kalau disini inputnya ada 1 kemudian state-nya ada 2 yaitu X1 X2 kemudian Y-nya ada 1 gitu kemudian kita masukkan ke dalam persamaan DX1 per DT itulah X1 dot dot-nya cuma 1 jadi kita bisa masukkan 0 1 kemudian X2 itu punya isian matrix A minus 0,25 dan X2 nya adalah minus 0,5 wah ini gak cukup saya tadi gak nyangka saya rapikan aja kali ya saya rapikan biar enak ngelihatnya 0,25 minus 0,5 kemudian untuk U nya X1 disini 0 untuk X2 dot nya 0,75 0,75 berikutnya Y kita perlu identifikasi Y ini terlewat tadi Y nya adalah X1 maka X1 nya ada 1 dan X2 nya ada 0 kemudian U nya ada 0 harusnya begitu ya ya saya kira sudah benar ini prosesnya kita sudah punya matrix A matrix A matrix B matrix C dan matrix D nah ini silakan diubah ke dalam bentuk yang python pahami ABCD nya oke kita lanjut ke ini berarti ya kodenya sudah saya siapkan juga silakan buat persamaan yang sama seperti yang saya buat diawali dengan intro memanggil library yang diputuhkan kemudian deklarasi kemudian deklarasi dari variable ABCD nya ABCD itu matrix semua matrix kemudian ada tambahan kita diminta untuk meriksa apakah inputan A disana sudah apakah bakal stabil jadi kita diminta untuk mencari eigenvalue nya disana kita bisa cetak print np.lin algebra lin alg dot eigen eigen pada matrix A kemudian untuk 0 tuliskan sesuai itu nanti dia outputnya informasinya yang kita cari adalah angka pada bilangan real itu haruslah minus untuk menghasilkan hasil yang stabil kemudian BCD seperti itu sama seperti yang ada di Miro masukkan aja nilainya kemudian sys3 t3 y3 semua diganti plot t3 y3 itu mengikuti jadi jangan sama dengan yang atas agar variable kita dapat terjaga oleh google collab ini lalu kita running kode tersebut dan disini output yang bisa kita lihat minus 0,25 itu untuk komponen real sementara komponen imagineer nya itu bisa dilewati dulu aja fokus kita kan pada nilai realnya nilai realnya minus dua-duanya kan karena minus dua-duanya berarti aman kita bisa melihat lanjut nah ini grafik outputnya jadi dia ada lonjakan sedikit kemudian nanti dia stabil overshoot sedikit ini second order differential equation pada contoh ini kemudian kita bisa lanjut hampir kelihatan penyelesaian soalnya bunika jadi kalau di sini di pertemuan sebelumnya ada contoh yang perlu kalian kerjakan nah cara mengerjakannya ini butuh bantuan ya untuk menggambar grafiknya bisa pakai matlab atau yang saya tunjukkan ini python google collab berikutnya kita saksikan yang ini bagaimana kepenyelesaiannya ternyata kalian harus mengingat kembali ukuran matriks karena disini ada yang keliru yang bukan keliru ya gak bisa dikerjakan sekali waktu jadi ukuran pada B matriks B itu tidak standar sehingga nanti harus dimodifikasi pada matriks B ini tidak standar nah enaknya kalau soalnya bunyik ini malah bukan bersamaan diferensial lagi udah state space tinggal nilai-nilai matriks A B C D dimasukkan ke dalam google collab nya nah bagaimana kepenyelesaiannya kita harus memecah dulu ya kita ingat ukuran X nya kita harus buka lihat yang tadi ukuran dx per dt itu harus n kali 1 ukurannya harus 2 kali 1 kemudian itu matriks A nya harus 2 kali 2 kemudian X nya 2 kali 1 kemudian matriks B nya itu 2 kali M maksud saya n kali M n kali M disini input nya hanya ada 1 yaitu U maka 2 kali 1 dengan matriks U nya itu adalah 1 kali 1 ya saat ini input nya 1 mau apa lagi berarti matriks B yang 2 kali 2 itu keliru harus dikurangi dikuranginya beda kolom ya dikurangi kolomnya sebenarnya eh dikurangi kolom atau bentar 1 1 dikurangi barisnya maksudnya 2 kali 1 kan ke bawah ya 2 kali 1 ke bawah dikurangi kolomnya ya jadi kita perlu memecah nilainya menjadi 2 kali 1 1 dan 1 0 nanti di kode itu gak bisa dikenali jadi kita bisa bilang ini B1 ini B2 dalam percobaan yang berbeda ya kemudian pada D juga sebetulnya ada revisi kalau dilihat disini matriksnya itu 2 kali 2 0 0 0 0 U gitu ini ketika di komputasi gak bisa jalan maka harus direvisi revisinya sama ini kita tulis lengkap dulu aja kita tulis kembali ukuran matrik disini ini 2 kali 1 untuk Y1 dan Y2 maka bentuk C nya juga ternyata perlu direvisi jika Y1 sorry ini 2 kali 1 untuk X1 X2 nya untuk state nya maka kita lihat teori yang tadi bentuk matriks C itu harus Y kali N Y kali N N kali 1 2 kali 2 gitu ya 1 0 0 1 ini sambil saya cek cek juga pelan pelan ya diamati pelan pelan begitu ditambah oh iya saya baru ingat jadi untuk melihat output itu kita harus fokus maka bentuk Y1 itu sorry bentuk Y1 itu harus fokus dipisah menjadi 1 0 X1 X2 ditambah 0 U kemudian Y2 kita harus dipisah juga 0 1 X1 X2 ditambah 0 U jadi kita punya beberapa kombinasi nih kita punya B1 B2 dan Y1 Y2 ini kalau kalau dipetakan outputnya kalian sudah punya slide nya bunika kan seperti ini kan hasil akhirnya ini kan peta ini input dan outputnya divariasikan pasti ada yang B1 inputnya B1 B2 ada yang outputnya divariasikan Y1 Y2 nah berarti nanti outputnya bisa 4 ada 4 gambar dan 4 kode yang berbeda nah untuk itu saya akan nyoba 1 saja saya ambil B1 dan Y1 oke saya ambil B1 dan Y1 berarti kita data dulu nih biar enak matrix A matrix A itu adalah minus 1 minus 1 6,50 begini celek sekali kemudian matrix B saya ambil B1 yaitu 1 1 kemudian matrix C yang saya ambil adalah C1 oh ya kita belum menamai ternyata ya ini kita maksudnya ini C1 ini C2 kita ambil C1 bentuknya adalah 1 0 kemudian D itu gak berubah meskipun bentuknya 2x2 isinya 0 semua yaudah kita sediakan 0 begitu ya ini lalu kita pindahkan ke google collab nya disini sudah saya siapkan kodenya juga tapi kita perlu edit sedikit kita cek dulu A itu adalah minus 1 minus 1 6,50 oke B nya 1 1 sudah betul C1 nya 1 0 oke ini salah berarti ya 1 0 kemudian D nya 0 oke kita bisa running kalau begitu kita running dan ini adalah output keluarannya sinyal dimulai dari 0 kemudian dia berosilasi dan stabil di sekitar minus 0,1 sekian-sekian kita cek ya kira-kira ini grafik yang manakah begitu oh ternyata ini grafik yang from in 1 to out 1 ini yang persis dengan solusi dari slide nya gitu ya kalian cek-cek lagi lah slide nya itu berikutnya sekalian deh saya contohkan 2 sisanya harus kalian coba sendiri berikutnya adalah kode untuk B nya B1 tapi outputnya C2 oke kita tulis di sini C2 sama dengan 0 1 jadi begini C1 itu perhatiannya pada X1 X1 itu apa sih X1 itu oh kalau di sini sama yaitu yaitu posisi lalu C2 itu perhatian pada posisinya objek 2 sudah betul semua C dan D oke jangan lupa ya sis 5 T5 Y5 itu semua diganti standard lah itu ya seperti percobaan-percobaan sebelumnya juga kita run dan ini adalah hasil dari bentuk sinyalnya kita perhatikan kira-kira mana yang cocok dengan yang ada di slide apakah ini cocok oh iya stabil di sekitar satu lebih satu lebih oh iya ini sih kayaknya yang ini ya oke ini itu aja saya kira kuliah secara asinkron dinamika sistem dan simulasi saya sudah menunjukkan proses bagaimana kita mengubah saya cek mengubah bentuk diferensial menjadi state space dengan bentuk yang formal begitu kemudian saya juga sudah mendemonstrasikan deklarasi variable ABCD matrix lalu memplotkan dalam bentuk grafik di google collab nah silahkan di eksplor kembali perintah-perintah yang ada di google collab dan sampai bertemu di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih